Hai Mami Fatan sebelum memulai protokol dokter Ali ciri-hiposentif seperti yang dijelaskan di seminar Bumi V ada sama Fatan Alhamdulillah sekarang pelantuan sudah normal tuh kan kuncinya satu rajin nonton malah saya lihat ya kalau temannya Bumi V itu jarang yang nonton ya mungkin Bumi V kurang rajin kayak saya ya teriak-teriak di Facebook ya jadi ya kadang nonton padahal ya manfaatnya besar Ibu Eva semangat Bu Yina and mom apriani yang penting kita fokus ke anak saya juga mengalami dua anak pertama saya dikatakan autis tapi nyatanya sekarang Alhamdulillah anak pertama saya bisa masuk SMA satu audio video dan jago desain karena suka bikin elektronik dan lain-lain oke sinyal hilang timbul efek perjalanan dari Bikom beli di Samarinda menuju pulang balik papan woi luar biasa ya di jalan aja masih nonton tapi hati-hati kalau sambil ngetir waduh ya Bunda Enik nama anak-anak ini baru pertama kali ikut seminar nggak apa-apa Ibu Eni saya sudah yakin dari awal anak saya yang dikatakan autis bukan hanya saya sudah yakin dari awal anak saya yang dikatakan otis bukan hanya alergi ini hanya alergi kok dokter tolong jelaskan soal terapi jarak jauh bagaimana calonan dan berapa harganya harganya sih sama aja 250.000 penjelasannya ada di konsultasi online yang sekarang lagi di-update mata hati tolong dibaca di sana ditonton di sana ya Ibu Reni Paul ya Bu Reni ini dari Mama Rimo tes Asira dulu mom biar tahu penuasan anak dan tahu program atau ampul Bikomnya ilmunya izin lift kalian sudah pamit ya terus nama-nama Bidianti dok anak saya setelah dikurangi susu sapinya enggak tiap hari konsumsi perilaku tantumnya berkurang dan tidurnya kalau malam lebih cepat yata masih makan biskut yang mengandung susu masih minum susu tapi tidak tiap hari habis minum susu langsung kasih enzim muhoho dan tesna menunjukkan ada alergi kacenilaktus jadat hehehe nggak jadi saya ganti ke good meat kalau gitu iyalah repot-repotinnya oke kita lanjut sekarang mengapa diet mengapa enggak diet moa jawabannya ya saya nggak mau ke diet sih ya jadi gini Bapak Ibu saya itu punya konsep apa yang saya makan apa yang saya lakukan apa yang saya kerjakan untuk diri saya itu yang saya lakukan untuk anak-anak saya kalau saya diet ya anak saya harus diet kalau saya nggak diet terus saya suruh ngomong diet itu bohong jadi saya harus cari solusi yang saya lakukan jadi apa yang saya katakan ya yang harus lakukan orang tua yang hasilnya sama ya oke mengapa nggak diet ini ceritanya tolong sekalian ini seri 140 orang yang termasuk saya ya tolong fokus perhatikan ini cerita paling pentingnya ini indisarinya supaya anak tidak tahan rum tidak tahan rum ya gara-gara alergi makanan masih ingat kita balik ke buku ya buku zaman purba karena sudah umurnya 40-50 tahun yang lalu jadi saya ngomongnya buku zaman purba zaman dinosaurus buku dari orang sono yang meneliti bahwa katanya kalau anak-anak itu tidak makan kasein sama gluten anaknya akan bisa ngomong anaknya tidak akan error ya itu ceritanya kayak gitu oke setuju kita masih fokus sama cerita itu tapi ingat ini tadi orang mana orang sono orang sono itu anak orang sono itu cuman makan sereal makan roti minum susu beda dengan anaknya kita anaknya kita sarapannya boleh mie boleh rendang boleh nasi uduk boleh apapun jadi ilmu ini nggak cocok jadi kalau sana dibuat gluten free gluten kasein free sugar free masih cocok karena makanya cuma itu dok lah anak kita iya dok dulu alergi susu suruh ganti susu soya dok nggak lama alergi susu soya dok bener-bener ya dulu katanya dok walaupun tanpa tes ya alergi ikan laut nggak boleh minum makan ikan laut udah dok dikasih makan ikan laut ikan air tawar pun alergi dok itu dia karena mereka nggak tahu ilmunya udah nggak dites dikiro-kiro lagi nah sekarang kita bahas bukunya mengapa mereka mengeluarkan studi ini mengapa penelitian mereka cukup bagus bagus menurut mereka ya jadi di tubuh anak kita di tubuh anak kita yang katanya otis katanya otis orang alergi juga punya masalah yang sama ya tidak mampu mencerna protein susu sapi yang namanya kasein dan tidak mampu mencerna protein tepung yang namanya gluten atau gliadin ini tidak mampu mencerna oke kenapa tidak mampu mencerna nomor satu karena anak kita itu jarang mengunya jadi semua ditelen nomor dua secara kimiawi makanan ini akan dipotong oleh asam lambung dan oleh enzim tetapi anak-anak kita defisiensi kekurangan enzim kekurangan asam lambung kenapa mereka sampai kekurangan dok karena anak kita kurangi isi makanannya cuma mau yang itu-itu aja nggak dikasih suplemen kekurangan asam amino bahan pembangunnya kekurangan asam amino sehingga produksi asam enzim lambungnya jelek produksi enzimnya jelek waktu ada makanan masuk terutama anak-anak kita kadang-kadang makanannya itu porsinya malah jauh lebih besar dibanding porsi kita nggak kepotong semua makanannya sampai sini ngerti ya jadi makanannya tidak terpotong masalah nomor satu seperti itu kalau tidak ada masalah kedua anak itu cuman paling kembung begah perutnya terlalu penuh produksi gasnya tinggi kalau nggak ada masalah kedua masalah keduanya apa dok likigat khususnya bocor jadi makanan tuh mestinya tuh kalau kita balik ya dari gambarnya sebelah ke gambar yang berwarna ini ya yang sebelah kiri coba dilihat yang ada jembatannya garis-garis tiga makan tuh diserap lewat situ di filter lewat sini di filter lewat situ yang bisa masuk yang ukurannya kecil yang ukurannya namanya asam asam amino kecil bulet-bulet kecil asam amino lebih dari situ keukurannya nggak bisa diserap tubuh dikirim ke pintu belakang menjadi pup tapi gara-gara ada lubang lihat yang sebelahnya ada tanda panah ke bawah itu ada lubang ini makanan-makanan tadi masuk ke dalam sini yang ukurannya enggak cuman kecil dan besar masuk semua ke sini kalau kita balik ke gambar yang gede tadi sebelah kanan lihat gambar yang bawah itu yang ada bulet-buletnya banyak bulet kecil inilah yang namanya asam amino yang diserap lewatnya segitiga yang lewat ke garis tiga tadi tuh jembatan kecil tadi itu yang lewat lubang besar ini yang sepanjang ini ya ini kumpulan asam amino namanya peptida nah peptida ini waktu dilihat susunan asam aminonya ternyata susunan asam amino dari morfin padahal semua serata semua sari makanan yaitu asam amino diserap tubuh ya diserap sama usus masuk ke dalam darah demikian juga yang bocor tadi akan masuk ke dalam darah gunanya apa gunanya untuk ngasih makan sel supaya selnya hidup karena sel ada di ujung kepala jokaki ini ikut peredaran darah mengalir ke darah sampai lah ke otak yang masuk ini tadi apa morfin morfin masuk kota anakmu ketawa-ketawa sendiri anakmu lompat-lompat sendiri karena kena morfin anakmu enggak ada rasa sakit mumpul sendiri jedotin kepala itu yang terjadi pantesan dok anaknya sekarang disurut dayut kasir surut dayut tepung itu tadi ya kayak ceritanya mama siapa ya susunya dikurangi ya mama milah ya terkurang ya lah dulu zaman dulu orang nggak ngerti gangguannya dimana dibawa ke dokter yang salah biasanya dokter jiwa dikasihlah penenang anakmu memang tenang tapi kayak robot semua ya kaku semua otaknya ikut tidur ya sampai dewasa anakmu ketergantungan sama obat penenang tadi padahal kita tahu masalahnya nomor satu ada dimana makanan yang tidak dicerna Hai oleh sebab itu tolong diperhatikan kalau anakmu masih punya masalah di skala empat nilainya masih gede dan anak itu masih tantrum perilakunya masih jelek berarti gangguannya kemungkinan besar dari makanan Hai tolong setiap mali makan makanannya itu harus dipotong sekecil-kecilnya jangan sampai nanti yang bocor masuk ke dalam likikat itu jadi morfin masuk ke otak anakmu jadi jedotin kepala lagi oke itulah gunanya nutraker enzim untuk memotong makanan dosisnya berapa dok dosisnya sesuai dengan porsi makannya kalau makannya dikit dikasihnya dikit pokoknya harus ada kepotong semua enggak boleh ada sisa makanan artinya setiap kali anakmu makan dan minum setiap kali anakmu makan dan minum ya makan dan minum apa saja kecuali air putih harus dikasih enzim walaupun cuman minum susu minum jus makan buah makan krepek cuman kecil secuil roti harus dikasih enzim kalau enggak kamu kasih enzim yang namanya nyolong makanan tadi itu itu yang bikin error jadi percuma kalau enggak kamu kasih selama dia ngemil atau apapun cuman makan besar itu percuma enggak ada gunanya jadi harus diingat ya setiap kali anakmu makan dan minum apa saja nggak cuman makan besar ngemil terutama yang paling nyolong yang anak-anak saya banyak kecolongan tuh ngemil yang enggak dikasih suplemen tuh ngemil hati-hati dokong cuman sedikit ya itu yang bikin error ya itu yang bikin nggak progress progress hati-hati ya jadi setiap kali makan apa aja dan minum apa aja kecuali air putih harus kamu kasih enzim dosisnya harus sesuai dengan porsi makannya makin banyak porsi makannya makin besar makin banyak kamu kasih enzimnya dan ini enggak sama untuk tiap-tiap anak ada anak besar yang butuh enzimnya dikit ada yang lebih kecil butuh enzimnya lebih banyak karena kondisi setiap anak itu tidak sama ada yang lebih alergi sayur ada yang lebih alergi daging tiap anak itu tidak sama dan itulah salah satu gunanya dilakukan tes asira tapi kalau tanpa tes asira cara mengira-ngiranya seperti itu enggak gampang enggak gampang dua minggu pertama itu try and error begitu udah ketemu dosisnya anakmu alergi suplemen itu yang biasa terjadi gak usah kaget karena anakmu punya masalah kedua yang namanya likigat tenang aja semua bisa diatasi Oke udah paham ya cerita yang ini ya Oke lanjut untuk enzim nah ngomongnya masih enzim ya tadi harus diingat nomor satu setiap makan dan minum apa saja harus dikasih enzim ya makan dan minum apa saja kecuali air putih dikasih enzim kedua dosisnya harus sesuai dengan porsi makannya jenis makanannya nggak tergantung dari usianya dia taunya dosisnya pas dari mana dok kalau anakmu gangguan perilaku karena topik kita gangguan perilaku begitu dosisnya pas selesai makan karena kan dikasihnya sesaat sebelum makan selesai makan perilakunya berubah 180 derajat yang tadinya makan tuh masih lari-lari kemana-mana naik turun meja kabur alarmnya bunyi nanti setelah makan tetap duduk di ruang makan mau ngomong duduk di meja makan kok ya Kak sopan duduk di kursi makan tetap duduk di situ terus yang biasanya ngomong alarmnya bunyi sekarang nggak ada larinya tetap diam di tempat tiba-tiba kita ngajak ngomong dia bisa perhatian sama kita itu yang terjadi nah kalau anakmu masih menggunakan Pampers atau kalau BAB masih kamu anterin kamu bantu kamu lihat dari BAB nya kalau di BAB nya tidak ada sisa makanan artinya dosisnya sudah tidak pas tapi kalau masih kelihatan dok masih ada jagungnya dok dok masih ada sayurnya dok masih ada nasinya dok itu akhirnya dosis enzimnya kurang ya ini try and errornya ini yang langsung kelihatan ya langsung kelihatan ini persis kayak orang batuk pilek ya demam dikasih panadol ini panadolnya ini ya ini ini nggak ngobatin alergi enggak ini cuman ngilangin gejala doa alerginya nanti ilang kalau diterapi Bicom tapi lumayan kalau anaknya enggak error gitu aja kita ngajari sudah pasti progres gitu loh ya 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 bayangkan kamu sakit demam ya kamu nggak segerjain apa-apa tapi kok demam hilang ya kamu bisa kerjain yang lain ya kayak gitu itu cara kerjanya enzim kayak gitu itu ya jangan salah ya oke nanti untuk mengatasi keadaan ini supaya anakmu tidak ketergantungan enzim sumur hidup anakmu akan dikasih biustrat isinya biustrat itu apa terutama asam amino supaya tubuhnya mampu memproduksi asam lambung dan mampu memproduksi enzim sehingga penggunaan enzimnya enggak banyak kita lebih hemat dan akhirnya bebas dari enzim oke Oke jelas ya ceritanya enzim ya selamat menikmati Terima kasih.